Pemerintah memastikan tahun politik tidak akan membawa dampak negatif bagi ekonomi dan bisnis di tanah air. Jika dikelola secara kondusif, momentum pemilu tahun depan yang gembanya sudah sangat terasa tahun ini, bisa dikonversi menjadi katalis positif bagi ekonomi dan bisnis. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pesta demokrasi pemulihan umum dengan segala dinamika di dalamnya tidak akan menjadi sentimen negatif bagi dunia ekonomi dan bisnis. Para pengusaha dan kaum korporat tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tahun politik karena secara historis, Indonesia selalu bisa menyelenggerahkan pemulihan umum secara demokratis dan aman. Karena itu selama pemilu 2004, 2009, 2014 kemarin, Saya kira semua berjalan dengan baik, lancar, tidak ada konflik. Berbeda dengan apa yang kita lihat di Pakistan, di Filipin, di Filipin calon wali kota ditembakin, juga calon wali kota meninggal, wali kota. Di Pakistan bom di mana-mana, sehingga katanya kalau tidak ada bom itu bukan pemilu di Pakistan. Ataupun di negara lain, di Malaysia bagaimana agak ribut juga keadaan. Tapi Alhamdulillah di Indonesia ini pemilu tidak menimbulkan efek yang besar. Semua berjalan dengan lancar, demokratis, tentu ada-ada saja riak-riak, tapi tidak menjawabkan belum ada kata-kata konflik yang meninggalkan korban yang banyak ataupun korban manusia selama tiga kali pemilu terbuka di Indonesia ini. Kendati demikian, menurut Yusuf Kala, dunia bisnis dan keberusahaan di tanah air perlu memperhatikan kejulak ekonomi global yang ditandai dengan instabilitas ekonomi seperti perang dagang yang berkelanjutan, volatilitas harga minyak dan komoditas penting lainnya, serta kondisi geopolitik dunia dan regional Asia. Pada prinsipnya, pemerintah terus menghembuskan optimisme ekonomi dengan memperkuat kebijakan makro untuk menjaga target-target ekonomi yang telah dipatok dalam APBN. Tahun ini dan tahun depan, pemerintah optimis, pertumbuhan ekonomi bisa bertengger di posisi 5,2 hingga 5,6 persen dengan tingkat inflasi terjaga hingga 4,5 persen. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan pembangunan ekonomi. Era APBN 2019 memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan menargetkan tingkat kemiskinan 8,5 hingga 9,5 persen. Tingkat pengangguran juga akan ditekan hingga 5,2 persen. Ibnu Hajar, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta